musik buat pencinta anggrek yang hobinya sama seperti saya hobi membuat cake dan hobi masak-masak jadi di vlog hari ini judulnya campur-campur ngebahas tentang anggrek di kebun Windy Nursery ngebahas tentang Japanese Cheesecake Windy's Cake dan masak-masak di dapur Windy buat yang pengen tahu gimana keseluruhan saya hari ini ikutin terus videonya ya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen hallo assalamualaikum selamat datang di channel youtube saya Windy hari ini hari Rabu 8 April 2020 saya sedang berada di kebun ini habis hujan tadi karena semalaman juga hujan sampai subuh jadi ini masih pada basah-basah gitu seger banget saya suka main-main di kebun lihat luar anggrek sama suara-suara burung bersaut-sautan di hutan ini rumah saya di belakangnya tuh eh depannya depannya tuh hutan di belakangnya laut di kiri kanan rumah kosong jadi disini tuh supi banget tapi saya suka disini tenang ini anggrek gentrobium warna putih cantik banget kan dan disini harum yang ini anggrek gentrobium ini anggrek-anggrek saya yang saya tampil ke pohon saya paling suka sama yang ini anggrek ini semuanya full sun full rain kena matahari terik 100% kena hujan langsung juga untuk di awal memang daunnya kebakar seperti ini tapi lama-lama dia kuat malah tunas barunya tuh lebih bagus lebih kuat seperti ini ini tunas barunya tuh saya taruh di atas pot yang dibalik karena kalau langsung biasanya tuh siput naik kesini udah kayak bekicot atau apa kalau ini kan kayak gini keliatan tapi kalau potnya juga merah kuning, hijau, ungu saya tata kesana ini anggrek-anggrek saya yang saya tempil di pohon sedang berbunga juga cantik banget ini saya mix dengan anggrek bulan anggrek bulan tuh kan sebenernya gak tahan panas ya tapi karena saya sudah terbiasa nempel dari dia masih kecil terus saya tempel terbalik begini berbunga sih tapi gak bagus benarnya cuma satu dia masih belajar berbunga sebenernya belum waktunya untuk berbunga jadi biasanya kalau spike yang pertama tuh dibuang dulu biar spike berikutnya lebih banyak untungnya lebih bagus ini dendrobium ID-nya beda-beda ada tong cago ada Popeye ada blue twisted ada buttercup ada apa ini terus yang ini jenis Sony ini yang banyak punya tapi banyak yang suka juga karena dia awet sampai 3 bulan terus yang ini ada pink strip ini pink stripnya cantik banget kan cantik terus ini masih pada kenop dan yang ini anggrek bulan juga saya tempel disini udah beberapa kali berbunga udah mau udahan ini keluar tandas baru dan yang ini saya suka banget di anggrek bulan saya tempel digabung sama anggrek dendrobium ini saya tempel di kayu ulin ini di sini nyambung ke pohon ketapang anggrek bulannya saya taruh di pohon ketapang dan dia berbunga cantik kan ini masih nyambung lagi masih ada kenop saya suka warna ungu cantik kan bunganya warna ungu pink, putih, kuning, coklat ini dendrobium cantik cantik tanduknya saya suka lidahnya juga lucu banget dari sini seperti ini banyak yang punya banyak yang suka tapi lucu warnanya tuh kayak pink cantik terus kali ini buah injak udah mau ubah jadi agak gini gak apa apa yang ini juga tuh udah ke dalam mudahan ini untuk dendrobium yang pertama kali saya pindahkan ke tempat yang panas daunnya akan terbakar seperti ini tapi gak apa dilatih biar dia kuat dan banting nanti tunggu tenas barunya lebih bagus lagi lebih kuat bunganya lebih celah warnanya terus kayak gitu lah ini namanya anggrek tebu ini saya tanam udah lebih dari 7 tahun ya tapi belum berbunga katanya sih ada yang sampai 15 tahun ada yang sampai 25 tahun baru berbunga gak apa ini jenis anggrek raksasa anggrek terbesar di dunia jadi segini tuh masih remaja kali ya jadi kalau berbunganya kalau udah besar banget pungunya baru dia berbunga ini anggrek dendrobium yang saya tuh belinya cabutan jadi saya taruh lagi dia kayak gini langsung di atas rang gak ditumpuk sama media tanam lagi ini tempat dia sudah segar sudah mulai keluar spike bunga ini juga udah mulai keluar keki ini keluar keki yang ini anggrek dendrobium saya yang saya tempel di pohon kayu ulin seperti ini seperti ini kayu ulinnya bawahnya dikasih semen biar dia berat terus saya tempel anggrek-anggrek disini pertamanya kayak gini masih ada kawatnya tapi nanti kalau akarnya udah ke kesini nempel ini bisa dibuka kayak gini nih yang ini udah mulai nempel-nempel ke kayunya ini keren banget bagus nih akarnya udah merekat kuat nanti kayu ini udah bisa dibuka kawatnya dia gak akan jatuh yang ini jenis keruti ini keren banget jenis apa ya spesies discolor papua tapi dia agak coklat gitu kalau discolor papua yang merauke biasanya kan agak kuning ini gak tau kena trik matahari kenapa jadi agak coklat begini ini lucu kayak bermutasi gitu warnanya jadi lebih pekat nah ini juga lihat tuh bunganya kelihatan yang menempel sini ini kebun saya seperti ini gak ada yang bantuin sih gak ada tukang kebun tapi pelan-pelan semuanya saya kerjaan sendiri di rumah juga gak ada pembantu semuanya saya kerjaan sendiri jadi harus bisa membagi waktu barisan kebun sama barisan rumah ini halaman depan rumah saya ada banyak anggreknya di bagian depan anggrek dendrubing semua karena tahan trik matahari dan hujan yang ini yang saya tempel di kayu ulin ini keren banget kan kayu ulinnya memang bentuknya seperti ini dia ngikutin aja anggreknya saya tempel di situ terus ya yang ini juga ini jenis anggrek dendrubing yang biasa sih ini tapi saya suka sama dia harun ini anggrek dendrubing termaja anggrek dendrubing melintir yang saya beli langsung saya taruh di tempat yang panas daunnya pasti seperti ini gak apa-apa dan lihat sekarang akarnya udah keluar aku akar barunya dia udah menyesuaikan diri dia kaget di awal aja pas pertama ditanam yang datang dari paketan dia kaget gitu tapi laman-laman tuh angkernya udah keluar dan udah mulai keluar tunas baru jadinya tunas barunya tuh lebih kuat lebih bagus yang ini yang udah berbunga saya taruh di pot potnya seperti ini pot gerabah cantik banget kan ini kalau di jawa banyak ya kalau di sini tuh agak susah dapetnya karena ini juga dikirim dari jawa dan harganya udah berapa kali lipat gitu itu sama ini bisa ngata saya beli 60 ribuan kalau di sana mungkin cuma 30 ribu nah yang ini lihat udah keluar akarnya akarnya udah keluar dari pot ini saya seneng banget kalau udah kayak gini tapi dia tuh betang tinggal di dalam pot ini lihatlah ini yang ngerik-ngerik bulan saya yang nyambung berbunga lagi cantik coraknya dan ini tuh pohon rawatan lumayan lama kita udah begini udah besar-besar lihat pohonnya sudah sebesar ini akarnya udah kemana-mana daunnya juga udah coba dihitung 1,2,3,4,5,6 jadi udah 12 daunnya yang ini malah ada 14 yang ini juga udah besar-besar ini anggrek dendrupium yang yang ID-nya bagus-bagus kayak gini ini namanya nama ID-nya Imelda Marina Masagung saya beli waktu itu masih kayaknya udah lumayan agak besar dan akarnya lihat udah baru keluar-keluar kemudian cepet berbunga saya pengen tahu bunganya kayak gimana ini saya punya anggrek kanda tapi berbunganya dia tuh kayak menghadap matahari kan jadi saya gak bisa lihat kayak gini nih coraknya lucu cuma sedikit guntumnya tapi gak apa-apa saya tetap suka dan ini anggrek-angrek bulan saya yang pasca bunga yang X rental tuh udah pada rontok-rontok bunganya tapi gak apa-apa ini ada yang nyambung lagi berbunga baru keluar guntum baru itu suka meskipun guntum bunganya gak banyak tapi mungkin masih ada bunganya belum rontok aku suka lihatnya ini agonema dulu tahun 2016 saya banyak banget agonema tapi sekarang saya sedikit banyak yang udah pada ini anggrek-anggrek bulan saya yang X rental udah banyak banget sebagian sebagian udah tinggal poundnya aja tapi sebagian masih ada bunganya saya campur juga karena tempatnya sudah mulai gak cukup terus saya juga tuh kalau berkebun itu kalau ada yang kuning kayak gini dipotong kalau ada rumput dicabut gitu terus saya juga pasang batu apa ini namanya popping block biar gak licin kalau kita nginjek itu kan licin ya ada air-airnya jadi saya ini buat tidurkan kaki pasang begini sampai sana ini juga tingginya saya bikin segini aja biar mudah merawatnya terkeliatan juga kalau misalnya ada yang sakit atau ada hamanya tuh terkeliatan yang ini daunnya segar-segar dia kena full hujan tapi gak full matahari karena ada paramet saya taruh di bawah naungan paramet dia lembar jadi sekitar berapa persen ya cahaya mataharinya 50% dan yang ini contoh daun anggrek bulan yang terkaparsina matahari langsung jadi kemarin saya sewakan ke yang mungkin disimpan di luar kena teruk matahari dia belum tahu cara melawatannya di bulan jadinya daunnya seperti ini tapi gak apa-apa ini saya pindahkan ke tempat yang teduh dikasih vitamin nanti tunas barunya bagus lagi kok mudah-mudahan kalau anggrek dendrobium ditaruh di tempat panas biarin aja nanti kalau dibalikin ke tempat yang teduh maka menjadi manja lagi daunnya kalau menurut bulan memang harus benar-benar di tempat yang teduh kasihan dia kalau ditaruh tempat panas nanti daunnya kayak gini jadi ada yang saya simpan di potre ada yang di pot tanah liat seperti ini ada yang di pot plastik seperti ini ada yang di pot seperti ini jadinya tuh ya beda-beda terus yang kecil-kecil juga saya pisahkan karena yang di sini saya kasih pupuk pembungaan yang kecil-kecil saya pupuk khusus untuk pertumbuhan ini yang digantung tuh kemarin tuh sempet gak ada hujan jadinya tuh kering-kering tapi sekarang Alhamdulillah ada hujan jadi mulai seger-seger lagi lihat akarnya tuh lihat akarnya kayak gini kursinya baru-baru lagi dan ini anggrek endogium lem aja yang saya simpan di sini dulu sementara sampai akarnya baru akarnya keluar akarnya sampai keluar akar baru baru saya tindakan ke pot yang lebih wisat terus sebenarnya adalah anggrek bulan anggrek bulannya sampai ke sana ini yang pasca bunga jadi nanti saya kasih pupuk kita menambah satu pupuk ke bungaan biar cepet berbunga lagi dan biar bisa disalahkan lagi sebelah sini saya punya kata ya jadi kalau kita habis ngupuk anggrek pupuknya tuh jatuh ke bawah jadi di bawah ini sebur-sebur juga kalau habis hujan tuh kayak gini apalagi habis hujan semalaman sebenarnya harus langsung dikasih fungisida pagi-paginya tuh soalnya nanti apalagi kalau sering menggenang kayak gini kan jadi busuk daunnya dikasih fungisida untuk mencegah tumbuhnya jamur dan ini jenis kata setum id-nya after dark dulu saya belinya masih sibling dan sekarang udah remaja terarah manca ada dewasa apakah udah mulai dewasa ini dulu tuh saya belinya kecil banget nih pot siblingnya tuh kecil banget sekarang udah mulai besar nanti dia bahkan dorman dulu dorman itu daunnya rontok semua lalu nanti keluar bunga dari sini cantik banget warnanya hitam nah ini masih banyak bunganya warna yang seperti ini warna kuning warna ada hijau itu lebih awet jadi yang lainnya udah kada rontok-rontok gitu ya kalau jenis ini bisa lebih dari 3 bulan yang ini bagus itu udah kada rontok bunganya ini anturium jemani cobra varian dan anturium jemani cobra yang biasa ini ada 2 macam saya taruh sini karena kalau di kebun itu kotor potnya saya kan menyebabkan ke kantor-kantor jadinya potnya harus selalu bersih ada batu-batu putih di atasnya dan daunnya juga harus mengkilat jadi saya taruh di atas rak begini biar nggak kena siperatan air hujan kena lumpur biar nggak kotor jadi saya taruh di atas ini jenis anggrek 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 biasa tapi saya suka ini juga kelopaknya besar cuma 2 kontong tapi saya suka dan ini anggrek 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 itu akar-akar barunya ini aja udah seneng banget ya kan dan saya tuh seneng banget duduk-duduk disini lihat-lihat anggrek yang besar-besar kayak gini mentok-mentok daunnya disini ada jenis-jenis copycon excepitan atau jenis-jenis dendrode yang melintir koleksi saya dan sambil melihat pemandangan disini kita bisa lihat laut pantai akuatik ada kapal-kapal tanker batubara juga dan itu juga bisa dengerin kecawan burung dari hutan disini saya bisa lihat anggrek-anggrek koleksi saya yang cantik-cantik kayak gini terus disini juga ada instan berbunga disini ini dendrobium di skolor papua sebenarnya saya seneng banget duduk-duduk disini tenang gitu udaranya ada angin sepoi-sepoi disini habis hujan jadinya sejuk seger banget dan kalau lagi mendung kayak gini tuh kadang lupa waktu ya gak terasa kayak masih pagi gitu padahal sebenarnya ini udah siang karena cuacanya pendung jadi kayak masih jam berapa gitu padahal ini udah waktunya saya masak untuk makan siang suami tadi sebelum dia ke kantor dia pesan minta dibikinkan sambal goreng hati sapi yang dikasih kentang gitu terus dia juga mau dibikinin yang lainin juga jadi jalan-jalan di kebunnya udahan dulu ya hari ini saya mau masak sebelumnya saya mau metik daun salam dan daun jeruk untuk sampel goreng hati kentang ini dia pohon daun jeruk purut untuk tumbuh masak kalau yang kayak gini-gini saya biasanya ingin manam sendiri biar gak harus beli kalau beli itu kan biasanya dapetnya banyak terus sebenarnya kita perlunya cuma sedikit aja dan kalau beli itu suka gak kepake gitu sampai kering di kulkas semua kalau ini kan kalau lagi perlu barang peti dan ini dia pohon salamnya susah saya harus naik tangga tetap ada anggrek yang disana ya ini dia daun salamnya ini juga daun salamnya ini juga daun salamnya pohonnya segini dan ada anggreknya di belakang pohon salam ada anggreknya dan sekarang saya sudah dapat daun salam dan daun jeruknya sekarang kita masak terus ada cicak oh iya saya tuh mau kasih lihat loh ini di depan rumah saya tuh di depan rumah saya tuh ada pohon anggrek atla ya dan di atasnya tuh ada sarang burung ya buat yang pengen tau nanti kita lihat lihat lucu ya udah besar-besar ini dikira ibunya kiranya mau ngasih makan ini anggrek atla gak pernah berbunga malah beranak eh berbunga deng ini bunganya masih knop mudah-mudahan dia ini bunganya nih calon bunga masih amplop jadi anggrek atliannya selain ada burungnya ada bunganya juga nanti kita taruh lagi yah kasih udah lihat burungnya sekarang kita masak kita masuk ini dia rumah saya rumah kayu dan di di depan rumah itu langsung dapur ini dapur saya dan berantakan banget belum sentuh cipiring habis bikin kue terus saya juga habis ngerebus hati sapinya tadi tuh ini hati sapi saya kasih serai daun salam jahe merica garam dan daun jeruk biar gak amis gitu barunya nah sekarang saya tinggal motong-motong hatinya hatinya dipotong-potong habis itu digoreng habis digoreng baru saya bumbuin buat yang pengen tau apa aja bumbunya dan gimana cara saya masaknya ikutin terus videonya yah untuk bumbu sambal goreng mungkin banyak orang-orang udah pada tau yah gimana sih bumbu sambal goreng itu kalau saya pakai cabai keriting seperti ini karena lebih pedas kalau pakai cabai merah besar itu hanya warnanya aja tapi rasanya kurang pedas saya pakai segini loh karena hati sapinya ada setengah kilogram terus saya juga pakai bawang bombay bawang putih bawang merah jadi saya mau ngupas-ngupas dulu sambil saya ngupas-ngupas saya menggoreng hati sapinya sekarang kita potong-potong dulu lihat sudah matang ini setelah 15 menit disini ada serai salam daun jeruk sekarang kita potong-potong ukuran dadu di sini kita goreng di sini kita goreng ini tadi kakak Alya nggak mau dia bikinin hati pun Alya mau makan yang lain aja kamu hati kamu makan hati dia pengennya nangket aja yaudah nggak apa-apa ini kan pesenannya ayahnya jadi yaudah ini buat saya dan ayahnya anak-anak tapi anak-anak kayaknya yang lain nggak mau makan hati untuk bumbu yang akan saya haluskan dan saya tumis ada 30 cabai keriting 1 bawang bombay 12 bawang merah 8 bawang putih dan bumbu lainnya ada 2 batang serai yang digeprek ada daun salam 4 lembar 2 lembar daun jeruk dan untuk bumbunya ada gula pasir ada garam merica bubuk dan lengkuas 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 12 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 13 14 12 12 13 14 15 15 15 15 17 18 21 15 15 16 16 17 21 22 23 23 22 21 17 21 22 22 23 23 23 25 26 Dan garam Sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir dari saya jalan-jalan di kebun dan saya masak hari ini terima kasih udah nonton video saya jangan lupa subscribe, like, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati